Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Kamis 3 Oktober 2024. Berita pertama, Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, anak dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih menjadi pimpinan MPR baru. Selanjutnya, tertangkap kamera Prabowo Subianto, ogah meninggalkan Puan Maharani usai pelantikan DPR. Edi Baskoro Yudhoyono alias IBAS dilantik sebagai pimpinan MPR Republik Indonesia, mewakili fraksi Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, nampak turut menghadiri pelantikan pimpinan MPR tersebut. IBAS mengaku bersyukur dan berterima kasih atas doa restu dari Partai Demokrat, terutama dari AHY. IBAS mengatakan akan bekerja keras untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Ia menambahkan ingin melakukan kolaborasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran, agar mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis. Ia menambahkan ingin melakukan kolaborasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran, agar mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ini adalah sebuah bidang tentang kebangsaan, tapi sekalipun juga kita harus praktik dan betul-betul keras. Memastikan kesejahteraan keadilan dapat berasakan, sebab keadaan lain. Momen hangat terekam saat Prabowo Subianto dengan Puan Maharani Bertegur sapa dan mengobrol usai pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR Terlihat Prabowo dan Puan saling mengobrol dengan akrab sembari tersenyum dan tertawa Prabowo sebelum meninggalkan gedung sempat bertanya kepada Mayor Teddy Ia menolak pergi sebelum Puan Maharani meninggalkannya Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan Prabowo dan Puan hanya berbincang santai dan menanyakan kabar Tidak ada pembahasan terkait wacana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani Simak berita lainnya hanya di merdeka.com Terima kasih telah menonton!